Audio Jungle Audio Jungle Salam Kak Yadno Bintang Kali ini Kak Yadno Bintang akan menuju ke tempat pengungsian dan kita akan melihat hunian sementara dan hunian tetap yang diperuntukkan bagi 1951 pengungsi yang terkena erupsi Gunung Semeru pada waktu lalu seperti apa layanan pemerintah, layanan masyarakat terhadap masyarakat penyintas erupsi Gunung Semeru yuk sama-sama kita menuju ke Desa Sumber Mujur Kejamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dan ini adalah jalan menuju ke lokasi yang sempit kalau bersimpangan kendaraan lain harus berhenti udara sangat dingin dan kita akan menuju ke lokasi titik pembangunan Huntara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya berada di hunian tetap pengungsi erupsi Gunung Semeru di Desa Sumber Mujur, Kejamatan Candipuro, Lumajang dan kita akan terkaget-kaget karena hunian tetap artinya para pengungsi yang terkena erupsi Semeru akan dipindahkan secara tetap di lokasi ini lokasi Sumber Mujur yang rumah-rumahnya seperti perumahan tipe 45 betul-betul diperhatikan ada pengairan yang bagus saluran air, pematusan dan jalannya langsung dicor kita saksikan ya ini bukan komplek perumahan seperti di kota-kota besar yang harganya cukup tinggi ini adalah hunian tetap yang nanti akan disumbangkan bagi penyintas erupsi Gunung Semeru kita lihat rumahnya sudah jadi betul-betul memuaskan bagi para penyintas Gunung Semeru jika tinggal di sini meskipun tanah kaplingnya hampir semuanya sama yaitu 6 x 12 ini tampak pengerjaan dan di tiap rumah itu ada 2 kamar cukup besar kamarnya cukup besar 3 x 3 dan mendapatkan 2 kamar ada 1 cendela lalu di belakang ada toilet yang juga betul-betul sangat menyehatkan dan ini ruang tamu tampak depan juga rumah yang sama persis modelnya untuk penyintas Gunung Semeru yang lainnya mari kita perhatikan ini adalah got atau pemakusan air ya semuanya cor ya dipasang dan kanan kirinya tanah subur yang nanti akan diberi taman dan ini adalah saluran pembuangan yang juga sudah disiapkan secara ideal semuanya serba bagus ini tandon air setiap rumah mendapatkan tandon air yang tandon air itu dibuat secara permanen sehingga dapat dimanfaatkan oleh penduduk dan ini adalah jalan jalannya cor sekitar 15 cm cor sampai ke atas sana menjadi sebuah perkampungan baru perkampungan seperti perumahan di kota-kota besar dan jalannya sangat pulus sudah bisa dilalui oleh sepeda motor dan tampak para penduduk melihat-lihat calon rumahnya dan ini kematusan pinggir jalan besar yang juga sudah siap ini adalah instalasi air bersih dan terlihat para pramuka di Jawa Timur membantu membangun guntara yaitu berada di belakang persis hunian tetap jadi nanti akan ada dua rumah yang satu rumah di depan yang kita lihat ini adalah hunian tetap kemudian nanti di belakang disebut sebagai hunian sementara yang nanti diperuntukkan untuk dapur dan terlihat bahwa Gubernur Jawa Timur Ketua Majelis Pemimbing Daerah Kerakan Pramuka Jawa Timur bersama Kak Wardah bersama Bupati dan Kak Warcap Lumajang turut serta bersama-sama membangun hunian sementara yang berada di belakang hunian tetap hunian tetap dibangun oleh pemerintah dan hunian sementara dibangun oleh NGU atau Swadaya Lembaga-lembaga Masyarakat yang salah satunya adalah Pramuka Jawa Timur Pramuka Jawa Timur mendapatkan jatah membangunkan rumah huntara sebanyak 50 rumah dan ini sedang persiapan melakukan apel pembangunan huntara tahap kedua di bulan puasa betul-betul Pramuka Jawa Timur melakukan kegiatan spesial Ramadan dengan 10 rumah jadi di tahap pertama dulu 19 rumah dan sekarang ada 10 rumah jadi total yang sudah dibangun 29 rumah kali ini ada 6 kuartir cabang dan 1 satuan karya di Jawa Timur yang mengabdikan diri membangun huntara di Lumajang kuarcap Sumenep kuarcap kota Surabaya kuarcap Nganjuk kuarcap kota Kediri kuarcap pacitan dan kuarcap Lumajang ditambah dengan satuan karya wana bakti Jawa Timur Nganjuk mengirimkan 3 tim berarti membangun 3 rumah dan Lumajang mengirimkan 2 tim berarti 2 rumah Rumajang Lumajang satu tim dikerjakan oleh Brigadi Penolong Lumajang dan yang satunya dikerjakan oleh Pramuka Garuda penegak Garuda yang menjadi salah satu syarat mengabdikan diri kuartir di daerah Jawa Timur yang langsung dipimpin oleh K. Arum Sabil turut serta dalam pembangunan ini dan bersama-sama dengan Kamawida Gubernur Jawa Timur Kak Kofipa Indar Parawansah ditambah dengan Kupati dan Kak Kuarcap Lumajang betul-betul bergotong royong bersatu padu membangun guntara mengabdikan diri kepada yang terkena erupsi Semeru ini terlihat rumahnya betul-betul luar biasa dan ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan berapa sedihnya betapa banyak harta yang ditinggalkan karena Semeru semoga para pencintas dapat bahagia Audio Jungle Audio Jungle